Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jalur rempah Makna jalur rempah Rempah dilahirkan di Nusantara Yang membawa nilai untuk peradaban global Jalur rempah melalui jalur diplomasi Ketersambungan budaya yang menempatkan Nusantara sebagai poros maritim di dunia Istilah jalur rempah mungkin tidak pernah digunakan oleh pelaut zaman dahulu Ada istilah space island yang digunakan oleh orang barat Untuk menunjukkan kepulauan Maluku sebagai produsen utama rempah Serupa dengan orang India yang menyebut suwarna dipah untuk pulau Sumatera Dalam bahasa Yunani kuno, untuk menyebut Cina yaitu Seres Berarti The Land of Silk atau Negeri Sutra Tetapi, baru tahun 1877 Istilah Silk Road dimulai oleh Ferdinand van Richthofen Untuk mendeskripsikan rute perdagangan melalui darat antara Cina dan Eropa Contoh dari rempah-rempah Ada pala, cengkeh, dan lain-lain seperti lada hitam Rempah Nusantara selain berkualitas juga lebih murah Seperti harga lada di India Tonggak awalnya adalah program Borobudur dan BWCF 2013 dengan tema Arus Bali Tonggak berikutnya yaitu pada 2019-25 Oktober 2015 Museum Nasional Jakarta menyelenggarakan pameran dan seminar Jalur rempah Pelayaran dan perniagaan di Nusantara Dalam rangka Museum BWC Jalur rempah harus balik Sejarah Singgitri Sulis Tiono Jalur rempah Pelayaran dan perniagaan di Nusantara Hingga kedatangan bangsa barat Wacana untuk mengangkat rekonseptualisasi Jalur sutra jadi jalur rempah Mulai muncul jadi wacana publik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh